Bangkai Paus Biru sepanjang 23 meter ini diketahui warga terdampar di pantai Nunhila, kota Kupang NTT saat air laut surut selasa lalu. Keberadaan bangkai ini menarik perhatian ratusan warga yang ikut menunggu proses penguburan Paus Biru. Tim Liputan, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi lebih lengkap terkait dengan penemuan bangkai Paus Biru di Nusa Tenggara Timur. Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala BKSDA Nusa Tenggara Timur, Timbul Batubara. Selamat sore Pak Timbul. Selamat sore Mas Ibrahim. Pak Timbul, jadi bagaimana proses penguburan bangkai Paus Biru? Apakah dikuburkan di wilayah pesisir tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar? Itu sudah ditutup plastik semua dan diupayakan memang dengan segala keadaan keterbatasan. Kita upayakan maksimal supaya itu terhindar dari penyakit zoonotis. Artinya menghindari penyakit antara hewan dengan manusia atau sebaliknya. Mas. Dan sudah selesai Pak Timbul proses penguburan bangkai Paus Birunya? Ya, tadi saya dapat laporan langsung dari lapangan bahwa hari ini jam segini sudah selesai dilakukan penguburan. Dan dibantu alat-alat berat dari PLTU dua unit. Tapi memang kami akui bahwa keadaan alam baik angin maupun ombak sedemikian besar memang agak membuat kita terbatas. Pak Timbul, jadi sebetulnya ini bagaimana awalnya laporan? Apakah ditemukan Paus Biru ini mati di Laut Lepas kemudian terbawa arus ke pesisir? Atau bagaimana? Baik, Pak. Jadi Paus Biru ini daerah kita ini, Laut Sabu, Teluk Kupang ini memang, eh bukan Teluk Kupang. Laut Sabu ini adalah jalur migrasi Paus dari utara sama selatan. Jadi dari utara dan selatan ini mereka bergabung nanti di Ternate untuk proses perkembangan biakan untuk perkawinan. Jadi Paus Biru ini, dugaan kami, dugaan kami sudah mengalami tewas di tengah laut. Kemudian dihanyutkan oleh angin dan obak ke pesisir Teluk Kupang. Kenapa demikian analisis yang kuat adalah bahwa sampai di Teluk Kupang sudah mengalami pembusukan dan bau gas metan. Demikian. Secara fisik ketika ditemukan, tidak ditemukan tanda-tanda bekas luka atau jeratan? Ya, kami beserta dengan BPKN Kupang menegaskan sekali lagi, tidak ada tanda-tanda serangan kepada Paus. Yang ada adalah bau busuk dan sangat menyengat dari gas metan. Penemuan atau adanya gas metan di dalam perut apakah ini ada indikasi pencambaran ekosistem atau memang sudah biasa terjadi ketika ada bangkai yang membusuk? Kalau bangkai memang simpan bangkai begitu. Bahkan kita takut kemarin karena ada hal yang rame atau masyarakat yang berbondong-bondong, kita takut meledak di gas metan. Karena ini sangat berbahaya, maka kita bersyukur juga dia bergeser sampai ke Lipuloy. Pak Timbul, jadi untuk spesies Paus Biru ini juga sudah masuk dalam penelitian BKSDA NTT Pak? Soal bagaimana migrasi dari Australia ke Ternate itu? Iya, jadi Paus Biru ini seperti yang utama tadi memang spesies yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah dalam hal pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Jadi dia dilindungi Paus Biru atau balai noxtera muskulus dan semula kami duga betina setari saya dapat informasi dari dokternya bahwa dia jantan. Umur diperkirakan 70-80 tahun, kemudian ukurannya diperkirakan sudah diukur oleh BKK PPN langsung 29 meter. Artinya ketika ini memang spesies yang dilindungi, tidak ada upaya perburuan yang ilegal di sana Pak, di NTT ya? Kalau mengenai Paus ini, tidak ada tanda-tanda bekas dari perburuan yang ilegal. Pak, kita tahu di tahun 2017 ada fenomena juga, 17 Paus terdampar dan mati. Apa yang bisa dilihat dari fenomena ini? Apakah fasenya selalu terjadi di pertengahan tahun di wilayah perairan NTT atau bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan sekali lagi ya, dan saya himbau masyarakat bahwa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Merah, Provinsi NTT ini memang galur migrasi. Kenapa demikian? Tentu Paus dan ikan-ikan, baik lumba-lumba maupun sius, merasanya aman lewat sini. Mas, jadi kita bersyukur itu. Maka saya himbau masyarakat untuk lebih melindungi, dan ini sudah juga menjadi ketokohan dari masyarakat di sabu misalnya. Setiap ada tewasnya sabu, mereka ada upacara ritual adat. Jadi hewan ini termasuk hewan adat mereka. Kemarin ketika ditemukan, Pak Timbul diambil sampel daging dan juga kulit dari bangkai Paus ini, bagaimana awal kesimpulan hasil penelitiannya, Pak? Pertama, seperti yang saya utarakan tadi, ternyata dia jantan menurut informasi. Kemudian hasil sampel yang diambil ini akan di uji laboratorium. Dari pengamatan sementara, dokternya sudah harus tahu bahwa secara kasat mata ada tidak pertama yang serangan. Kemudian kita lihat juga nanti perutnya, isi perutnya bahwa ada plastik tidak di dalamnya. Itu yang kita khawatirkan. Dan hal itu akan kita umumkan ke publik nanti kalau memang ada plastik di dalam perut Paus. Tapi untuk melindungi spesies seperti Paus biru yang sering bermigrasi dan melewati perairan NTT, apakah dari BKSDA juga meneliti bagaimana ekosistem perairan di sana? Seperti apa, apa yang saat ini terjadi? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan BKPP, NJKP, di sini di Provinsi NTT, juga dengan tentu di proses terkait. Dan ini memang dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menangani Paus ini dan hewan spesies yang dilindungi lainnya. Pak, jadi ini tadi Anda sudah sampaikan, sudah dikuburkan, memang wilayah pesisir tentu berdekatan juga dengan pusat aktivitas warga. Jadi bagaimana sekali lagi untuk memastikan tidak ada penyakit yang bisa meluar kepada warga, ini tidak membahayakan untuk kesehatan warga sekitar, Pak? Baik, Mas. Jadi makanya kami usahakan di sekitar PLTU. Kami akan berkoordinasi dengan PLTU dengan berbagai pihak, termasuk di Perluain, untuk mengamankan era tersebut. Dan saya masih menugaskan anggota saya berjaga-jaga di sana 24 jam. Sampai kapan akan diperlakukan penjagaan di sekitar kuburan Paus Biru ini? Iya. Sampai dipastikan bahwa telah terjadi pengalami pembutuhkan dan tidak ada tindakan ilegal di sana. Itu dia. Yang dikhawatirkan adanya tindakan ilegal, terutama bagi warga yang mendekat mencoba mengambil sesuatu dari sana. Terima kasih, Pak Timbul Batubara, Kepala BKSDA. Ya, jakinlah bahwa kita akan upayakan segala secara maksimal untuk mengamankan situasi. Baik. Terima kasih, Pak Timbul, untuk waktunya bersama kami di Kompas Putang. Baik, Pak. Terima kasih. Salam konservasi.